oke teman-teman terima kasih telah menonton atau klik video ini dan sesuai dengan judul yang tertera disini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengatasi kalau aplikasi whatsapp mengalami error nah whatsapp kan setiap hari kita pakai untuk komunikasi dan aplikasi ini sangat bagus dan sebelum untuk saya jelaskan bagaimana solusinya untuk mengatasi whatsapp error teman-teman harus pastikan bahwa android atau versi android tidak 4.0.4 ke bawah versi android 4.0.4 itu tidak support untuk menggunakan whatsapp atau istilahnya adalah android ice cream sandwich atau ijs minimal whatsapp itu harus menggunakan android 4.1 atau jelly bean dan ke atas jadi silahkan disesuaikan sendiri nah sekarang sudah saya jelaskan kita akan langsung membahas 8 tips dari saya untuk mengatasi whatsapp lagi error untuk yang pertama kali atau solusi yang pertama tutup dan buka lagi aplikasi whatsapp maksudnya seperti ini kita buka whatsapp seperti ini kemudian ini kan dalam keadaan terbuka misalkan teman-teman tidak bisa menggunakan silahkan tutup terlebih dahulu seperti ini kita buka risen app lalu kita tutup nah kemudian silahkan dibuka lagi apakah whatsapp masih error atau enggak itu tips yang pertama kemudian tips yang kedua dari saya hapus chase aplikasi whatsapp untuk menghapus chase aplikasi whatsapp di android buka pengaturan lalu cari manajemen aplikasi di daftar aplikasi yang tersedia kita cari whatsapp kita pilih whatsapp kemudian kita pilih penggunaan penyimpanan dan disini ada tombol hapus chase enggak usah takut untuk klik hapus chase karena hapus chase bukan hapus data nah kemudian selesai lalu silahkan dicoba buka lagi aplikasi whatsappnya apakah sudah bisa atau belum bagi yang enggak tahu chase itu apa saya jelaskan sedikit chase itu adalah semacam sampah yang menumpuk ketika kita menggunakan aplikasi whatsapp semakin banyak sampah yang ada di aplikasi tersebut maka semakin besar kemungkinan penyebab error aplikasinya dari sana kemudian untuk tips yang selanjutnya atau tips yang ketiga adalah cek koneksi internet pastikan koneksi internet teman-teman stabil kenapa? sekali lagi kita semua sudah tahu bahwa aplikasi whatsapp ini menggunakan internet jadi silahkan dipastikan koneksi internetnya bagus nah misalkan teman-teman tanya saya bagaimana cara agar koneksi internet itu stabil nah dari tips saya ya silahkan matikan koneksi internet kemudian silahkan nyalakan lagi itu untuk merestart koneksi nah kemudian selanjutnya untuk tips selanjutnya adalah hapus semua foto di whatsapp nah ini ada hubungannya dengan storage atau penyimpanan buka file manager pilih internet maksud saya internal lalu pilih aplikasi whatsapp di bagian sini kita pilih media lalu disini ada banyak sekali media silahkan hapus media yang tidak digunakan seperti itu kemudian untuk tips yang selanjutnya yaitu kita harus melakukan update aplikasi whatsapp secara rutin kenapa? karena setiap update aplikasi whatsapp pastinya akan ada penyelesaian masalah atau fixbook yang telah terjadi untuk mengupdate aplikasi whatsapp buka playstore cari whatsapp dan kalau misalkan ada tombol update silahkan update saja jangan takut jadi seperti itu dan teman-teman harus tahu melakukan update aplikasi di android itu sangat penting karena bagus kemudian untuk tips yang selanjutnya adalah hapus data aplikasi whatsapp ketika teman-teman telah melakukan update tetapi apa yang didapatkan malah menjadikan error maka kita harus hapus data caranya sama dengan hapus chest tadi nah disini kita pilih hapus data cuman ketika kita hapus data maka kita harus login ulang atau login lagi kemudian untuk tips yang selanjutnya adalah menganstall aplikasi whatsapp dan download ulang dari playstore itu tips yang paling akhir kalau misalkan semuanya masih error dan diperhatikan ya tips ini cuman 7 dan tips yang ke 8 adalah menunggu kenapa saya taruh tipsnya yaitu menunggu karena error whatsapp itu tidak semacam aplikasinya saja yang error karena aplikasi ini punya server dimana server ini yang digunakan untuk merequest permintaan para pengguna dan server ini bisa jadi penyebab errornya ketika server down maka aplikasi whatsapp tidak akan bisa diakses dan tidak akan bisa digunakan teman-teman harus memperhatikan ini silahkan cari dulu berita mengenai server whatsapp yang down kalau misalkan iya maka teman-teman tidak usah tak arti aplikasi whatsapp cukup tunggu saja satu hari sampai dua hari pasti whatsapp akan kembali normal atau bahkan kita tunggu beberapa jam whatsapp akan kembali normal jadi itu yang bisa Yulek AHOT sampaikan semoga bermanfaat untuk tips solusi whatsapp yang lagi error semoga bermanfaat like kalau suka dislike kalau tidak suka kita jumpa lagi pada video selanjutnya terima kasih